tapi sebelum kita mulai ya ada baiknya sahabat rimba untuk mengeklik tombol subscribe yang ada di bawah ini ya bahwa ini ada tombol subscribe bisa sahabat rimba tekan supaya nanti kalau ada video terbaru dari kami sahabat rimba bisa mendapatkan pemberitahuan secara gratis ya dan segerinya bisa like ya kasih jempolnya begini bila sahabat rimba menyukai video-video dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sementara di pagi hari ini saya akan menjawab pertanyaan begini Apakah sayap ratu lebah yang dipotong itu bisa tumbuh kembali atau atau tidak ya sampai rimba saya belum tahu secara ini secara ilmiah secara penelitian oleh oleh ahlinya begitu saya belum tahu ya tapi saya ini menurut saya pribadi sendiri saja ya ini bukan mewakili di penelitian ya ini jawaban pribadi dari saya itu menurut saya sepertinya kurang bisa ya kalau saya lebah dipotong terus tumbuh lagi ya menurut saya itu itu tidak tapi saya pernah ya sahabat rimba memotong saya lebah terus beberapa waktu kemudian saya taruh di kelokotak itu ya tiba-tiba ini ada ratu yang ratunya yang di kotak itu jadi ini jadi bersanyap ya terus apakah ratu-ratu lebah yang saya potong satunya tadi tumbuh dan memiliki sanyap lagi ya tidak sampai rimba ya wakil berkotak saya itu itu tidak begitu tapi begini di saat koloni lebah itu besar ya banyak nektar banyak tepung sari tersedia di alamnya dia koloninya membesar-membesar dan dia memecah ya membuat ratu baru dan Hai ratu baru itu menetas ya jadi di kota ada dua ratu dan ratu yang sudah tua yang saya potong setnya tadi sahabat rimba itu keluar dari sarang ya dari kotak dan dia jatuh ke tanah diikuti sebagian koloni ya intinya dia memecah yaitu saya masukkan ke kotak baru dan alhamdulillah malah jadi koloni baru sahabat rimba jadi kotak lama yang mulanya ratunya saya potong tadi digantikan posisi ratunya oleh ratu yang baru ya jadi seolah-olah seperti kalau kita tidak tahu ya ini kotak kok dulu ratunya terpotong sekarang kok ganti gini ya itu ternyata ratu baru sahabat rimba ya jadi itu menurut saya kurang bisa yang kalau ratu lebah bisa tumbuh lagi sahabatnya kalau dipotong tapi yang terjadi dulu adalah eh Hai ratu yang terpotong sahabatnya itu yang sudah saya potong tergantikan oleh ratu baru yang dilahirkan dari kota itu sendiri ya jadi begitu ceritanya sampai terimba semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang ratu lebah terima kasih atas perhatiannya sampai rimba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami infokan bagi sahabat rimba yang ingin mendapatkan madu asli dari kami beberapa jenis madu bisa sahabat rimba dapatkan disini diantaranya yaitu yang pertama madu kelanceng ya atau trigona yaitu madu yang dihasilkan oleh lebah kecil tak bersengat yang mana yang membedakan dengan lebah madu biasa adalah bahwa kantong yang menyimpan madu kelanceng ini disarangnya sahabat rimba itu ternyata terbuat dari propolis ya jadi ini yang membuatnya istimewa sahabat rimba dan insya Allah bagus untuk kesehatan dan ini madu kelanceng ini bisa grosir ya sahabat rimba bagi sahabat rimba yang ingin menjualnya kembali yang kedua yaitu madu hutan ya sahabat rimba ya madu hutan itu adalah madu asli yang diambil dari lebah liar yang hidup di hutan ya ada yang menyebut lebah hutan ini dengan beberapa sebutan diantaranya tawan gung kalau di tempat saya dulu namanya tawan bawak sahabat rimba ya kalau di daerah Sunda atau Jawa Barat sana itu namanya tawan odeng ya dan sebagainya banyak lagi sebutanya yang ketiga di pencampuran ya yang dilakukan pada madu lebah ternak ini ya kita cukup perhatikan dengan ini namun sahabat rimba kami sebagai penghobi lebah madu dari amanah rimba Insya Allah akan memilihkan madu yang asli yang bagus untuk sahabat rimba ya karena eh tidak ini ya tidak semua orang bisa memilih madu yang yang asli yang bagus begitu eh yang empat ada madu khusus untuk mah dan asam lambung ya bagi sahabat rimba atau kalau ada saudaranya yang ada sakit mah atau asam lambung itu bisa dicoba untuk dibelikan madu ini sahabat ya Insya Allah mancur dan masih ada beberapa jenis madu lagi ya untuk mendapatkan madu asli dari kami tadi yang kami sebutkan sahabat rimba bisa menghubungi kontak kami dan link toko online kami di deskripsi ya di bawah video ini ada deskripsi sahabat rimba klik itu ada linknya dan kontak kami ya ya demikian sahabat rimba selamat melanjutkan menonton video dari kami selamat menonton!